Rema hari ini, Ayub 8 ayat 6-7 Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Pernahkah Anda membaca slogan, berani jujur, hebat? Ya, itulah slogan kampanye anti-korupsi yang digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak tahun 2011. Melalui slogan ini, semua warga negara Indonesia diajak untuk bersikap jujur sebagai pedoman untuk meraih keberhasilan. Namun kita juga pasti akrab dengan slogan satir atau sindiran yang berbunyi jujur sama dengan hancur. Yang artinya, saat kita berkata jujur, maka justru hidup kita akan hancur atau tidak berhasil. Sindiran ini merujuk pada fenomena banyaknya orang yang mendapatkan jabatan dan kekayaan melalui cara-cara yang tidak jujur. Sebagai anak Tuhan, tentu kita harus bersandar pada hidup yang bersih dan jujur sesuai firmannya. Memang, bukan perkara yang mudah saat kita hidup di tengah-tengah budaya hedonisme. Dan kedagingan, dimana cara-cara yang tidak jujur bahkan kotor untuk mendapatkan uang atau meraih posisi yang lebih baik dianggap hal yang biasa. Mungkin kita sendiri menyaksikan bagaimana hidup orang-orang yang tidak jujur, justru berhasil dan terlihat memiliki segala yang diinginkan hatinya. Akan tetapi, keberhasilan orang fasik atau orang yang tidak jujur hanyalah sekejap saja, karena Tuhan sendiri yang akan memusnahkan semua yang mereka miliki. Sementara kebahagiaan orang-orang saleh yang hidupnya jujur dan bersih, akan terus ada sampai selama-lamanya. Seperti Ayub, yang dalam kondisi apapun tetap hidup bersih dan jujur, sehingga Tuhan kembali mengangkatnya dengan kehormatan dan kekayaan yang bahkan lebih dari sebelumnya. Hidup kita pun akan diangkat Tuhan, jika kita hidup bersih dalam kejujuran. Berkat Tuhan akan turun atas kita dan menjadikan hidup kita lebih luas dan lebih besar. Amin. Sudahkah Anda hidup bersih dalam kejujuran dalam setiap aspek hidup Anda? Menurut Anda, bagaimana caranya hidup bersih dalam kejujuran di tengah zaman yang dikuasai kedagingan seperti sekarang ini? Apa komitmen Anda agar selalu hidup bersih dalam kejujuran? Tuhan Yesus, kami bersyukur atas remah yang Kau berikan hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih tidak jujur demi kepentingan diri sendiri. Ajar kami menjadi pribadi yang berkenan bagimu, yang hidup bersih dalam kejujuran, sehingga kami layak Kau percaya akan hal-hal yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita apabila kita hidup bersih dalam kejujuran.